Terkait Dugaan Gratifikasi, Oknum Petinggi DPRD Kabupaten Bekasi diperiksa Kejari. Kejaksaan Negeri, Kejari, Kabupaten Bekasi kembali memanggil Pemerikasan Oknum Pimpinan DPRD, SL, atas laporan Dugaan Gratifikasi 2 Unit Kendaraan Mobil. Sebelumnya SL telah diperiksa oleh Kejari Bekasi, Kendati, Pemeriksaan yang pertama SL tidak hadir. Terkait Pemerikasan RS, Kejari Kabupaten Bekasi saat ini sudah melakukan pemanggilan selama 3 kali. Namun, RS pun tak kunjung memenuhi panggilan Kejari. Sementara itu, Kuasa Hukum SL, Aziz Iswanto membenarkan bahwa SL diperiksa oleh Kejari Kabupaten Bekasi. Ia menjelaskan itu salah bentuk kooperatif terhadap kliennya. Selamat malam ya, rekan-rekan media semuanya. Hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada hari Selasa 5 September 2023. Tim penyidik Kejari Kabupaten Bekasi telah melakukan pemeriksaan terhadap SL. Sebagai saksi atas laporan Dugaan TV KOR berupa penerimaan gratifikasi 2 unit mobil dari seorang kontraktor inisial RS. Sebelumnya penyidik telah melakukan pemeriksaan lebih dari 15 saksi. Terhadap hasil pemeriksaan nantinya tim penyidik, terutama yang hari ini juga kami akan mempelajari. Mempelajari melakukan gila perkara, guna melentukan sikap untuk perkara yang sedang ditangani. Selanjutnya kami juga sudah mencoba memanggil kontraktor tas nama saudari RS yang diduga memberikan mobil atau barang gratifikasi tersebut kepada saksi SL. Namun sampai saat ini RS belum hadir karena yang bersangkutan melaksanakan ibadah umroh. Jadi sehingga selanjutnya kami akan menjadwalkan kembali untuk pemanggilan pulangnya dari sana. Jadi teman-teman agak bersabar, nanti kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Ini pun belum selesai. Bang, terkait mobil yang akan sebagai bukti itu sudah dikembalikan atau seperti apa? Langkah-langkah kejaksaan, Bang? Iya, masih proses berjalan, tapi beberapa hal-hal yang menyangkut surat-menyuratnya sudah kami amankan. Dpkb sudah? Sudah kami amankan beberapa surat-surat yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau fisiknya saat ini memang sedang dipergunakan oleh yang bersangkutan. Tapi itu kemarin kan ada di rumah SL ya, itu apakah seperti apa ya? Kemarin kan pas lagi di rumah SL kan ada ya barangnya. Itu seperti apa, Bang? Sampai saat ini posisinya ada dan memang belum keluar. Dan saat ini juga tim dari Intelligent maupun dari PITUS juga sudah berkoordinasi. Tinggal nanti waktunya kita sesuaikan dengan saat kita memeriksa siapa? Saudari RS ini nanti. Masih ada pemanggilan lagi nggak? Pemanggilan berikutnya? Ada nanti. Ini kan yang malam ini belum selesai. Tadi kami periksa kurang lebih selama 7 jam ya. Dan masih akan-akan dipanggil kembali. Dan kami pelajari keterangan dia. Dan terutama setelah nanti kami memeriksa saudari RS. Sepulangnya dari ibadah umroh. Tadi pertanyaan kurang lebih 36 pertanyaan tadi kami. 36 pertanyaan? Seputar apa ya? Seputar terkait penerimaan dan pemberian tempatnya, lokusnya, tempusnya kapan. Dan dugaan-dugaan yang selama ini kita kumpulkan. Informasinya sudah kita tanyakan. Cuman untuk materi penyidikan tidak bisa kami sampaikan lebih dalam. Karena itu bagian dari penyidikan ya. RS pulang kapan, Pak? Kalau dalam jadwal yang kami terima, tanggal 11 ya. Kurang lebih minggu depan lah. Segera setelah dia kembali juga nanti kami akan layankan panggilan. Dan yang bersangkutan pun saksi SL juga tadi. Kami juga akan panggil. Infonya sudah pemanggilan ketiga RS betul nggak sih, Pak? Betul. Panggilan ketiga hari Selasa kemarin. Selasa kemarin. Itu adalah panggilan ketiga dan yang bersangkutan. Sampai saat ini terdeteksi sedang melakukan ibadah umroh. Oke. Ada penjemputan paksa terhadap RS nanti kalau misalnya nggak? Itu nanti kita bagian dari strategi penyidikan yang akan kita rapatkan dengan tim. Yang jelaskan seperti yang sebelumnya juga yang SL juga tidak datang. Hari ini kan juga sudah datang. Nanti kami punya strategi penyidikan untuk menghadirkan si saksi ini. Bang, untuk bentukan tersangka, kira-kira berapa lama lagi, Pak? Itu masih memerlukan gelar ya. Setelah semua alat buktilan rampung dan keterangan-keterangan yang kami perlukan untuk semuanya. Itu sudah lengkap, nanti kami akan melihat perkara. Itu proses, masih berproses. Kira-kira berapa lama? Kita tidak bisa tentukan ya. Merti nggak 30 hari itu ya kemarin? 30 hari itu gimana? Tidak 30 hari. Ya, proses penyidikan itu 30 hari. Dan jika masih diperlukan keterangan ataupun hal-hal yang diperlukan untuk kegiatan penyidikan, bisa diperpanjang. Yang pasti kami tetap berproses dan tetap jalan terus. Seperti yang rekan-rekan sudah lihat juga, walaupun yang bersangkutan SL pun beberapa kali, dua kali panggilan belum datang dan isunya tidak datang. Tapi hari ini sudah bisa kami hadirkan dan kita periksa. Pak, dua unit mobil itu masih aman atau? Masih ada, masih terdeteksi oleh kami. Tadi ada etikat baik nggak dari SL buat mulai sendiri ke sini, Pak? Nah, itu tadi bagian dari penyidikan kami, pemeriksaan kami, sudah kami sampaikan. Karena kan segala sesuatunya yang menjadi... Betul tadi telah dilakukan klarifikasi ya, untuk menjawab beberapa pertanyaan. Singkatnya, dari Bekasi Sule Reportika melaporkan.